Bagaimana cara menjaga hati agar tidak merasa lebih baik dari orang lain? Nah, cara menjaga hati, antum ingat sama orang pertama yang merasa lebih baik dari orang lain. Siapa? Iblis. Allah laknat gara-gara dia merasa lebih baik dari Adam. Qala ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Akhirnya dilaknat. Dan ingat, boleh jadi orang itu yang antum anggap antum lebih baik, dia punya amalan yang tersembunyi yang menyebabkan dia husnul khatimah dan antum dengan amalan dhahir antum bisa jadi su'ul khatimah. Standar orang itu baik atau tidak, kapan? Mati. Ketika mati. Makanya sampai Al-Hassan al-Basri kalau tidak salah rahimahullah ta'ala memberikan tips agar kita bisa tawabu. Apabila kau melihat orang yang lebih tua dari engkau, maka kau katakan kepada dirimu, orang ini lebih dulu sujud kepada Allah daripada aku. Oh iya. Ketika melihat yang lebih muda, katakan kepada dirimu, aku ini lebih dulu berbuat maksiat daripada orang ini. Sehingga kita berusaha untuk menjaga hati kita. Karena tadi gak ada gunanya, termasuk yang membinasakan seseorang, Orang takjub dengan dirinya sendiri.